Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekistenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai pertumbuhan orang Kristen, kira-kira begitu. Satu ketika, seseorang yang namanya Don Corleone, nah ini Don Corleone, dia punya beberapa ucapan-ucapan, meskipun dia pemimpin mafia, yang menurut saya bagus. Di sini, dia bilang apa ini? Respect those who tell you the truth. Hargai mereka yang memberitahukan Anda kebenaran. Meskipun dia seorang pemimpin mafia, Don Corleone. Jadi, dia bilang orang harus respect atau menghargai orang yang memberitahukan Anda kebenaran. Nah, kemudian, Don Corleone ini, seorang pemimpin mafia di Amerika Serikat ini, juga pernah mengatakan bahwa great men are not born great. They grow great. Begini artinya, orang-orang besar itu tidak otomatis dilahirkan jadi orang besar. Tapi, mereka bertumbuh menjadi orang besar. Oke? Jadi, pertumbuhan itu dari nobody menjadi somebody, atau dari bayi menjadi dewasa, tentu sebuah proses. Tidak ada orang yang dilahirkan tiba-tiba jadi presiden. Tidak ada. Yang dilahirkan tiba-tiba jadi menteri. Yang dilahirkan tiba-tiba jadi direktur utama. Tidak ada. Yang ada adalah dalam perjalanan hidupnya, nah, nanti dialah yang menentukan. Nah, di sini saya harus jelaskan sedikit. Anda harus bedakan takdir dengan nasib. Takdir itu, misalnya, saya ditakdirkan menjadi seorang pria. Takdir. Saya ditakdirkan dilahirkan di Indonesia. Takdir. Tidak bisa saya ubah. Sudah terjadi. Tapi, nasib saya bisa saya ubah. Maksudnya begini, kalau saya terlahir dari keluarga miskin, kalau saya punya kemauan, misalnya belajar rajin, jadi juara kelas, kemudian bersosialisasi dengan baik, bekerja dengan baik, bisa dipercaya, terus naik jabatan, maka saya akan merubah nasib saya yang awalnya lahir dari keluarga miskin menjadi seorang yang sukses lah, sebut saja. Oke? Tapi, kalau Anda terlahir dari keluarga miskin, dan Anda tidak mau merubah nasib Anda, Anda bilang, ya sudah lah, memang saya ditakdirkan menjadi orang miskin. Anda jadi miskin. Anda males belajar, tidak mau bersosialisasi, malah bersosialisasinya dengan orang-orang yang brengsek. Akhirnya Anda terlibat narkoba, pencurian, dan segala macam, ya akhirnya Anda tidak bisa maju. Oke? Jadi, benar Don Corleone ini. meskipun dia seorang pemimpin mafia yang menyatakan seseorang tidak otomatis menjadi great, menjadi besar, menjadi hebat, tapi mereka bertumbuh menjadi hebat. Nah, hebatnya ini juga bisa dua sisi. Hebat dalam sisi buruk, menjadi pemimpin mafia, seperti Don Corleone misalnya, atau menjadi orang yang luar biasa gitu ya, tapi bukan sebagai pemimpin mafia. Oke? Nah, sekarang bagaimana kita merefleksikan hal ini ke dalam kehidupan orang Kristen? Nah, di sini, filosofinya kita pegang, dan kita terapkan di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi begini, orang Kristen, apalagi orang yang misalnya, awalnya bukan orang Kristen gitu ya, terus dia bertobat, jadi orang Kristen. Nah, ini kita sebut Kristen bayi. Atau sebut saja orang ini, lahir dari keluarga Kristen dah, tapi dia baru mengerti kekristenan, mungkin dari SD, dia sudah dibawa sekolah minggu, SMP masuk ke gereja, tapi baru mulai memahami kekristenan misalnya, sebut sajalah dari SMP. Nah, tidak menjamin seseorang yang lahir dari keluarga Kristen, otomatis dia akan bertumbuh di jalur kekristenan yang benar. Juga tidak jaminan seorang yang lahir dari keluarga pendeta, orang ini otomatis jadi, waduh gimana ya, suci kudus, enggak. Tetap sama dengan orang-orang lain, yang bukan lahirnya sebagai orang Kristen, yang lahirnya bukan dari keluarga pendeta, orang yang dari non-Kristen, kemudian bertobat, menjadi orang Kristen, kemudian menjalani kehidupan kekristenannya. Sama semuanya. Nah, orang yang mulai menjalani kehidupan kekristenannya, biasanya kita sering dengar disebut sebagai Kristen bayi. Kristen bayi adalah ya tadi, orang yang baru memulai kehidupan kekristenannya, yang masih baru gitu ya, yang belum benar-benar mengerti, apa itu kekristenan sesungguhnya. Nah, di sini, lingkungan di mana ia bertumbuh, gereja di mana dia bertumbuh, memainkan peranan penting terhadap kehidupan orang Kristen ini. Sama lah ketika Anda hidup dan bertumbuh di lingkungan yang buruk, ya Anda akan selamanya buruk, kecuali Anda sadar, wah ini buruk nih, saya nggak boleh ada di lingkungan ini, saya harus pindah ke lingkungan yang benar, saya mau belajar di lingkungan yang benar. Makanya, tidak salah kalau orang bilang, kalau Anda bergaul dengan orang-orang penjahat, dan Anda belum stabil gitu ya, ya Anda akan ikut jadi penjahat. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang baik gitu ya, lama-lama Anda bisa ngikut jadi orang yang baik. Kecuali memang kalau Anda sudah orang stabil gitu ya, Anda bergaul di lingkungan orang-orang buruk, hati nurani Anda pasti akan menolak, dan Anda tidak akan sejahtera di lingkungan orang-orang buruk ini. Dan Anda secara natural akan menjauhkan diri Anda. Nah, kembali lagi. Ketika Anda menjadi Kristen bayi, nah, ini juga sebagai catatan, lingkungan di mana Anda tumbuh, gereja di mana Anda tumbuh, akan memainkan peranan penting di dalam pertumbuhan kehidupan kekristenan Anda. Apakah Anda akan menjadi grow great, berkembang menjadi hebat, ataukah di situ situ saja, atau bahkan jadi lebih buruk? Kok bisa? Oh, bisa. Bisa. Jadi begini, coba Anda refleksikan ya, kalau Anda misalkan sekarang ini sudah jadi orang Kristen 10 tahun, coba Anda refleksikan kehidupan Anda saat tahun-tahun awal Anda menjadi orang Kristen. Biasanya, orang yang baru menjadi orang Kristen, di tahun-tahun pertama mereka menjadi orang Kristen, pasti senang ke gereja, kalau dia mendengarkan kotbah yang bilang begini, Orang Kristen jalannya akan selalu naik. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Klaim janji Tuhan. Engkau akan diberkati. Pokoknya, segala sesuatu yang membuai. Pokoknya, kalau kamu sakit, kamu berdoa, minta pertolongan Tuhan, kau akan disembuhkan. Kalau kamu ada kesulitan ekonomi, kamu bawa dalam doa kepada Tuhan, kau akan dikeluarkan dari kesulitan ekonomi. Nah, faktanya, dan anehnya, terhadap Kristen bayi, hal-hal ini bisa berlaku. Sama seperti halnya mujisat-mujisat di Alkitab itu, justru banyak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, lebih sering mendapatkan mujisat. Tujuannya apa? Mujisat itu adalah sebagai semeon, tanda bahwa Tuhan itu ada. Orang yang buta jadi melihat, yang sakit jadi sembuh, sebagai tanda ada Tuhan yang ajaib, yang beracara di kehidupan Anda. Sehingga dia bisa jadi percaya. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang namanya Kristen bayi ini. Di dalam perjalanan hidupnya, di awal-awal tahun, ketika dia dapat kesulitan, dia bawa dalam doa, herannya, doa-doanya cepat dikabulkan. Ya, karena itu tadi, Tuhan mau menunjukkan, dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang apa ya, mau campur tangan gitu ya. Supaya menunjukkan saya ada lu gitu, kira-kira ya. Jadi, biasanya doa-doanya tidak pakai lama gitu. Sakit minta disembuhkan, Tuhan jama. Ada kesulitan, dia minta pertolongan Tuhan, Tuhan jama. Pertanyaannya, apakah setelah sekian lama jadi orang Kristen, dia masih harus di sana? Pastinya tidak. Istilahnya begini. Seorang anak ketika baru lahir, tentu dia tidak bisa langsung berlari, kan? Berdiri pun belum bisa, maka perlu dituntun oleh orang tuanya. Setelah sekian bulan, baru belajar berdiri. Wah, ketika belajar berdiri, orang tuanya senang sekali. Begitu dia mulai berjalan, mulai melangkah, orang tuanya senang banget. Begitu juga setelah usia sekian, ya, satu tahun lebih lah, mulai bisa berlari kecil-kecil gitu ya. Orang tuanya juga sangat senang gitu. Artinya, si bayi ini bertumbuh. Bayangkan kalau si bayi ini sudah umur lima tahun, masing bisanya merangkak. Lah, orang tuanya kan sedih kan? Wah, ini anakku sudah umur lima tahun, cumanya bisa merangkak, berdiri aja nggak bisa. Ada kesalahan. Artinya, anak kecil ini seperti kata Don Corleone, yang pemimpin mafia ini, pelan-pelan dia bertumbuh menjadi great, bisa berdiri tegak, berjalan, berlari, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita refleksikan sekali lagi ke dalam kehidupan orang Kristen, sebenarnya orang Kristen dituntut sama. Ketika dia jadi Kristen bayi, oke lah. Dia perlu dituntun ya. Kalau dia, ya kalau anak bayi ngompol, juga nggak diomelin gitu ya. Malah diganti celananya. Coba kalau dia sudah umur lima belas tahun, masih ngompol. Waduh. Marah itu orang tuanya. Iya dong. Waktu masih kecil, dia suka tendang-tendang kepala mamanya atau papanya, malah papa atau mamanya senang. kepalanya ditendang-tendang gitu ya. Tapi, coba umur lima belas tahun, tendang-tendang kepala mama atau papanya. Marah itu. Kurang ajar anak umur lima belas tendang-tendang kepala mama atau papa. Nah, jadi, ketika orang Kristen mulai bertumbuh, maka dia harus diberikan makanan yang lebih keras. Bukan bubur terus. Bubur itu saya ilustrasikan sebagai suatu ajaran yang bilang, tenang, Tuhan pasti menolong ya. Doa aja, nanti Tuhan beracara. Betul sih, kalau Kristen bayi, ya sesuai pengalaman saya, dulu, apa yang saya minta, cepat gitu. Nggak pakai lama. Padahal, dulu kehidupan saya, masing berantakan gitu ya. Tapi, Tuhan tetap, tolong aja gitu. Ya. Dan dengan senangnya, saya bersaksi, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Tetapi, dengan meningkatnya kehidupan kekristianan saya, anehnya, dan faktanya, Tuhan tidak selalu mudah mengabulkan permintaan saya. Contoh, ketika saya, misalnya, dulu, sebelum, bukan sebelum ya, sesudah bertobat, masing Kristen bayi, kalau minta Tuhan, saya lagi mau melamar di perusahaan ini, tolong bantu saya, ini, dapat tuh, kerjaan. Dan saya anggap itu pertolongan Tuhan. Pastilah ya. Tapi, menjelang ke sini, ketika saya sudah dewasa, misalnya, memimpin perusahaan, saya doa Tuhan, tolong proyek ini, goal. Nggak goal tuh. Wah, di mana Tuhan? saya kesulitan ekonomi, Tuhan, tolong angkat kesulitan ekonomi saya. Nggak langsung diangkat tuh. Perlu beberapa tahun tuh. Tujuannya apa? Tuhan mau melatih kita, ya kamu jangan jadi Kristen bayi terus. Kamu harus, menunjukkan tanggung jawabmu, sebagai manusia, yang sudah dewasa. Kalau semua, keinginan kita, kita panjatkan dalam doa terus, Tuhan kasih terus, kita akan jadi bayi terus gitu. Kita nggak akan pernah bertumbuh. Bahkan, orang Kristen yang, dewasa, Tuhan, kadang izinkan masalah-masalah, supaya apa? Melatih otot-otot iman kita. Supaya kita tambah kuat. Supaya kita lebih siap lagi, jika di kemudian hari, menghadapi kesulitan. Tuhan tidak selalu otomatis, kita panjatkan doa, ketika kita jadi Kristen dewasa, otomatis jawaban, atau dikabulkan begitu. Tidak. Kadang Tuhan, kira-kira begini, ya, kamu sebagai manusia, lakukan bagianmu. Nanti aku lakukan bagianku. Jadi kira-kira beginilah, kalau saya mau ilustrasi. Ada dua kesebelasan sepak bola. Dua-duanya dari negara, yang mayoritas, orang Kristen. Sebutlah, Kristen atau Katolik, sama aja lah ya. Kesebelasan Itali, melawan kesebelasan Spanyol. Dua-duanya berdoa kan, sebelum pertandingan kan. Kira-kira doanya gini, Tuhan, semoga pertandingan ini, kami menang. Kira-kira begitu kan. Atau para penontonnya deh, yang masing Kristen bayi gitu kan. Dia bilang, Tuhan, tolong kesebelasan saya, dalam pertandingan ini menang. Dua-duanya berdoa. Tapi apakah dua-duanya jadi pemenang? Ya enggak lah. Yang terbaik lah, yang jadi pemenang. Nah demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Contohnya dalam pertandingan sepak bola itu, lah, kesebelasan yang sering berlatih, yang pemainnya bagus-bagus gitu ya. Nah itulah yang lebih siap untuk jadi pemenang. Walaupun ada juga lah faktor lapangan dan yang tidak terduga ya. Tapi orang yang latihannya serius, dia punya chance lebih bagus ketimbang yang latihannya biasa-biasa saja. Atau bahkan rata-rata pemainnya prestasinya kurang bagus misalnya. Lah itu sudah pasti. Enggak peduli. Agamanya. Bahkan kadang-kadang, kesebelasan yang mayoritas penduduknya Kristen melawan kesebelasan yang mayoritas penduduknya bukan Kristen, eh malah bisa menang kesebelasan yang non-Kristen. Apakah doa mereka yang kesebelasan Kristen ini tidak didengar Tuhan? Enggak, Tuhan mau lihat mana tanggung jawabmu sebagai manusia. Nah inilah yang dimaksud bahwa Anda kalau mau jadi besar, Anda harus bertumbuh. Tuhan tetap akan menolong Anda, tapi lakukanlah bagian Anda. Jadi sekali lagi, orang tidak otomatis menjadi besar, tapi dia bertumbuh menjadi besar. Begitu juga orang Kristen. Tuhan tidak mau Anda jadi Kristen bayi terus, yang disuapi terus, yang sukanya dengar-dengar khotbah yang enak-enak gitu ya. Nah harusnya semakin bertumbuh Anda, Anda harus mendengar khotbah yang keras gitu ya. Yang dimana Anda juga sebagai manusia harus bertanggung jawab. Oke? Jadi demikian saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.